Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang artinya, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan carilah kamu bekal, Sesungguhnya sebagai bekal adalah takwa. Dan berterima kasih, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita maklumi bahwa besok hidup di surga itu berpasang-pasangan. Berjodoh-jodoh. Jadi, tidak ada yang jumlu. Baik jumlu wati maupun jumluan. Yang di dunia belum sempat nikah sampai meninggal dunia, Maka besok akan dinikahkan di sana. Jadi memang penghuni surga itu harus berjodoh-jodoh. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah perempuan. Dan istri itu nanti bersama siapa di surga itu. Karena pada kenyataannya istri ini ada kan, Yang tidak hanya sekali menikah, Tapi berkali-kali menikah. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan seorang istri. Yang pertama, bahwa wanita ini meninggal sebelum menikah. Bisa terjadi. Jadi, dia belum sempat nikah, sudah meninggal dunia. Ya, jumlu wati itu kan ya. Yang kedua, ditalak. Suami pertama dan tidak nikah lagi sampai meninggal dunia. Jadi, sudah nikah, pertama ditalak. Setelah ditalak, tidak pernah nikah dia itu. Ini kondisi yang kedua. Yang ketiga, menikah dengan laki-laki bukan ahli surga. Ya, menikah dengan laki-laki bukan ahli surga. Ini kan juga realitas yang terjadi di dunia ini. Yang keempat, meninggal lebih dulu dari suaminya. Tidak punya suami, tapi dia meninggal duluan. Yang kelima, ditinggal mati suami. Dan tidak menikah lagi. Suami meninggal dunia, tetapi dia tidak menikah lagi. Yang keenam, ditalak. Atau ditinggal mati suami, lalu menikah lagi. Nah, untuk wanita atau istri yang pertama, kedua, ketiga, ini besok akan dinikahkan dengan laki-laki penghuni surga. Tadi yang pertama, kan ada seorang perempuan meninggal, belum sempat menikah itu. Yang kedua, ditalak suaminya yang pertama, tapi tidak menikah lagi sampai dia meninggal. Yang ketiga, menikah dengan laki-laki bukan ahli surga. Nah, perempuan seperti ini besok akan dinikahkan dengan laki-laki di surga. Bahwa di surga itu, tidak ada orang yang jumlu. Semua harus berpasang-pasangan. Nah, di surga tidak ada yang tidak menikah. Semua menikah, berpasang-pasangan. Tadi saya sampaikan, kalau belum sempat nikah di dunia, besok di sana akan nikahkan dengan ahli surga. Nah, wanita yang keempat dan yang kelima adalah bersama suami setia. Akan bersama-sama dengan suaminya. Sejak wanita ke enam, bersama suami terakhir, kalau dia nikahnya berkali-kali. Jadi, kalau ada orang menikah, maka dia akan bersama dengan suami yang pertama itu akan bersama-sama besok. Suami bertahan, tidak nikah lagi, bersama-sama. Dan kalau kemudian ada seorang perempuan, nikah, ditalak, nikah lagi, nikah lagi, lagi. Maka dia akan bersama dengan orang atau laki-laki yang terakhir. Nah, itu situasi kondisi yang ada. Jadi, kalau ada orang perempuan, suaminya meninggal dunia, lalu perempuan itu nikah lagi, maka dia akan bersama dengan suami yang terakhir itu. Nah, itu kondisi dari perempuan di dunia ini. Ada enam kemungkinan yang terjadi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa istri ini akan bersama dengan suami yang terakhir. Kalau kemudian saya menikah, ya suaminya meninggal, nikah lagi, tidak jadi nikah lagi. Ibarat sahabat berkahal kemungkinan menikah, maka dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Tadi dikatakan Rasulullah s.a.w. Siapapun perempuan yang ditinggal mati suaminya, kemudian menikah lagi, maka besok dia akan bersama dengan suami itu. Itu ya. Nah, kalau yang meninggal itu istrinya, yang pas perempuannya, malah dijamin pada dengan suami yang pertama itu. Makanya kita melihat kadang-kadang banyak perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak mau nikah lagi. Padahal dia cantik. Dia kaya. Mbak, kok orang nikah lagi, Mbak? Saya ingin bertemu besok bersama dengan cintaan saya pertama suami saya di surga. Karena selama dia itu masih berpegang pada kemandiriannya, tidak nikah lagi, dia akan bersama suaminya di surga. Dan ini banyak perempuan yang kuat. Buktinya apa? Banyak kan janda ya. Janda banyak dibanding duda kan. Ini menunjukkan bahwa kestiaan seorang istri itu luar biasa. Ya, begitu suaminya meninggal, dia bertahan. Tidak mau nikah. Sampai anaknya gede-gede. Ya, sampai merampungkan anaknya. Bahkan ada jaminan surga itu. Kalau ada perempuan, bisa ngurusi anaknya. Sampai selesai itu surga itu. Nah, ini kesetiaan memang cinta perempuan dengan suami itu beda ya. Cinta wanita dengan pria itu beda memang ya. Jadi ini luar biasa. Ini bukti yang nyata. Tetapi kalau suami tinggal mati istrinya, Nah, ini kadang tidak bertahan lama ya. Kadang-kadang berluluh, sudah nikah lagi. Alasannya apa? Wah, saya ada yang ini, yang itu ya. Sendirian tidak bisa, kata begitu. Ya, tadi tidak semua lelaki lah. Itulah kondisinya. Nah, ini ada hadis yang luar biasa ya. Dari Umu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, Pak Mirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia Dulu itu ada seorang sahabat Lebih dikenal dengan Abu Salamah dan Umu Salamah. Abu Salamah ini seorang sahabat yang luar biasa. Dia terserah sebagai mujahid dalam perang badan. Umu Salamah juga orang yang luar biasa, orang yang baik. Dia pernah berkata kepada Abu Salamah. Saya mendengar Rasulullah mengatakan Bahwa Kalau ingin bersama suaminya di surga Maka tidak menikah lagi ketika ditinggal mati oleh suaminya. Nah, jadi Umu Salamah itu menyadari betul itu. Bahwa sebaiknya Seorang istri itu tidak menikah lagi ketika ditinggal suaminya. Tapi Umu Salamah beda. Mengatakan Umu Salamah Apa kamu ingin jadi istri yang patuh? Iya. Kalau kamu ingin jadi istri yang patuh Besok ya, kalau saya mati dulu Kamu nikahlah. Mari turun nikah ya. Ini pesan dari Abu Dardak. Ternyata betul itu. Ketika Abu Dardak Sekali lagi, Abu Salamah itu meninggal dunia Umu Salamah Mengingat itu. Sebetulnya saya itu tidak mau nikah lagi. Karena Nabi pernah mengatakan Bahwa perempuan itu akan bersama suami terakhirnya. Berarti kalau saya nanti nikah lagi Saya tidak akan jumpa lagi dengan Abu Salamah. Pernah kemudian si Umu Salamah itu Sepeninggal suaminya Itu dilamar oleh Abu Bakar Dia tidak mau. Dilamar oleh Umar bin Hotob Dia tidak mau. Tetapi satu ketika dilamar oleh Nabi Muhammad. Dia menerima itu. Menerima. Ingat pesan suaminya Kalau saya mati dulu Kamu harus nikah lagi. Nah kemudian Umu Salamah ini Menikah dengan Rasulullah SAW Dalam hadis Apa itu Yang panjang dikatakan An ummi salamata qala rasulullah SAW Ida hadertumul maridu awil mayid Fa'kulu khairan Fa'innal mala'i kata Yu'aminuna ala matakuluna Qolat Falamma mata Abu Salamah Ataitun Nabi SAW Fakultu Ya Rasulullah Ana aba salamah Qod mata Qolakuli allahu ma'firli walahu Wa'akibni minhu Ukbah hasanatan qalat Fa'kultu fa'kobani Allah manhuwa khairan li minhu Muhammad SAW Umu Salamah mengatakannya Bahwa Rasulullah itu sudah berpesan Kalau kamu Tile orang sakit Atau takziah pada orang mati Fakulu khairan Kamu sebaiknya berdoa yang baik Artinya apa Kalau ada orang sakit disini ya Moga-moga Nek warah siwapi Nek warah-warah siwapi Jadi aja Jangan mendoakan antara Hidup dan mati Apapun yang menjadi bagiannya itu Supaya baik semua khairan Baik semua Demikian pula Ketika kita itu takziah pada orang mati Kita doakan Semoga baik Ahli khair Mengapa Ketika kita berdoa begini Ini malaikat mengamini Bayangkan itu Yang mengamini malaikat Maka Tentu akan diterima Allah SWT Nah kemudian Kejadiannya Ketika Suami Umu Salamah meninggal dunia Lalu Umu Salamah Sowan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ya Rasulullah Anak abasalamah Kot mata Yang Nabi Tujukullah Sayidu Abu Salamah Terus Nabi perintah Ternyata betul Doa yang diajak Rasulullah itu Mandi Akhirnya Umu Salamah untuk ganti Yaitu dinikahi Rasulullah Sallallahu alaihi wassalamah Ya Ini Jadi Ini satu Satu Fenomena yang terjadi Sekalipun Orang Atau seorang istri Perempuan itu Sebaiknya Tidak menikah lagi Ketika suami meninggal Tapi kalau kemudian Suami yang Baru ini lebih baik Ya Lebih soleh Tidak ada salahnya Karena apa Saya ulangi Suami yang Baru itu Lebih baik Lebih soleh Tidak apa-apa Menikah lagi Walaupun memang Kalau kita ingin Bertemu dengan Suami yang dulu Ya tidak usah Nikah lagi Tapi kalau lebih baik Bisa saja Nikah lagi Buktinya tadi Umu Salamah itu Sekalipun Sudah dipesan Oleh suaminya Jangan nikah lagi Ya Tapi dia mengatakan Suaminya Kalau kamu ingin Patuh pada saya Suamimu Kamu Besok Kalau saya meninggal Lebih duluan Kamu nikah lagi Harus ya Ternyata betul itu Dan ketika Abu Salamah meninggal Umu Salamah Kemudian Apa itu Menjanda Menjanda Pernah juga Tadi saya katakan Dilamar Rabu Bakar Oleh Umar Tidak mau Nah ketika Dia Dilamar Rasulullah Dia menerima Karena Rasulullah Kan lebih-lebih Baik Khairan Nah ini Memberikan contoh Pada kita Kalau misalnya Seorang Istri Tinggal Mati suaminya Ingin Menikah lagi Carilah Orang Lebih baik Pemirsa yang berbahagia Jadi Wanita itu Akan Bersama Suami terakhirnya Kalau dia Menikah Ya suami itu Kalau menikah Berkait laki Ya yang terakhir Siapa Nah kemudian Ini kisah Dari Umu Darda Kalau tadi Umu Salamah Umu Darda Umu Darda Itu pernah Menolak Lamaran Mu'awiyah Karena Si Umu Darda Pengen Tetap Menjadi Suami Abu Darda Jadi Ini Sama Teritanya Itu Ya Ia berkata Aku mendengar Abu Darda Berkata Aku mendengar Rasulullah Bersabda Almar Atu Li'akhiri Azwajiyah Bahwa Seorang Wanita itu Akan Bersama Suami Terakhirnya Nah ini Kalau Umu Darda Tidak mau nikah lagi Tidak mau Ya Kalau Umu Salamah Mau Ini Umu Darda Tidak mau Jadi ada Fenomena tersendiri Artinya apa Boleh menikah Tidak ada apa-apa Lalu bagaimana Jangan kemana-mana Pemirsa Setelah yang berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi memang Sekalipun Ketika Suaminya meninggal Istri Boleh nikah lagi Tapi ada Beberapa hal Yang kebanyakan Tidak menikah lagi Termasuk disini Ada riwayat dari Hudhaifah Hudhaifah itu Nama Seorang laki-laki Dia berkata Kepada istrinya Agar tidak Menikah lagi Setelah Ia meninggal dunia Dia pesen Pokoknya Kalau saya meninggal Kamu jangan Nikah lagi Kalau kamu Ingin Masih bersama Aku di surga Jadi cintanya Masih luar biasa Suaminya Mengatakan Kamu masih Mencintai saya Di surga Kamu jangan Nikah lagi Jadi Saya sering Memberi pesan Pada Calon pengantin Di kursus BP4 Menyatakan Bahwa niatilah Kamu itu Nikah Dari dunia Sampai akhirat Dunia sampai surga Sintanya Setianya Sampai ke surga Nah ini Mengapa Abu Dar Apa Hudayefah Berkata begitu Hudayefah Pesen sama Istrinya Besok Kalau saya meninggal Kamu Sudah Nikah lagi Ya Kalau kamu Masih Pingin Bersama Saya Di surga Istriku Kalau Kamu Ingin Bersamaku Bersama Suamimu Di surga Maka Kamu Jangan Nikah Lagi Setelah Saya Meninggal Dunia Fainal Mar'ata Filjana Li Ahri Azwajihah Fid Dunia Karena Apa Bahwa Wanita Itu Di surga Akan Bersama Dengan Suami Yang Terakhirnya Falidhali Kaharam Allah Ala Azwajin Nabi Ayang Kihna Ba'da Ulian Nah Azwajuh Filjana Nah Dari dasar ini Kemudian Ya Diharamkan Dilarang Istri-istri Nabi Menikah Dengan Orang Ketika Orang Lain Ketika Nabi Wafat Itu Ini Dicontohkan Semua Istri Nabi Menjanda Tidak Tidak Nikah Lagi Karena Besok Akan Bersama Jamah Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Sebetulnya Dua Hal ini Sama Saja Menguntungkan Seorang Istri Yang Pertama Kalau Dia Tidak Nikah Lagi Akan Berjumpa Dengan Suaminya Di Surga Kalau Nikah Lagi Lebih Baik Orang Yang Lebih Alim Lebih Pinter Ya Itu Juga Akan Bersama Di Surga Lagi Walaupun Bukan Dengan Suami Yang Pertama Jadi Dua Duanya Menguntungkan Nah Jika Ada Laki Laki Soleh Melamar Janda Yang Ditinggal Mati Suami Sedangkan Wanita Tersebut Tidak Bisa Menjaga Dirinya Dari Fitnah Atau Cobaan Maka Hendaknya Menerima Laman Laki Laki Tersebut Dar Rondok Biasanya Akan Fitnah Sebaiknya Nikah Lagi Ya kan Kan Orang Biasa Banyak Yang Kledek Gara Gara Rondok Nah Janda Ini Nanti Hidupnya Bisa Menjaga Diri Dari Fitnah Dari Cobaan Sebaiknya Nikah Supaya Ada Yang Melindungi Kita Akan Melihat Seperti Itu Nah Kalau Dia Tidak Ada Cobaan Tidak Ada Guda Tidak Masalah Tapi Kemudian Ada Orang Ditinggal Mati Suaminya Menjanda Rondo Kempeling Kimit Kimit Kan Banyak Yang Guda Misalnya Takut Itu Ya Supaya Nikah Saja Supaya Aman Dari Masalah Masalah Kita Kita Harapkan Nabi Mengatakan Kalau Ada Orang Datang Kepada Melamarmu Dia Orang Agamanya Bagus Ibadah Tergep Ahlak Bagus Terima Saja Lamar Terima Saja Ya Diterima Saja Supaya Kamu Terhindar Dari Fitnah Yang Akan Terjadi Sebab Kenyataannya Kan Di Masyarakat Itu Tadi Saya Sampaikan Rondo Itu Banyak Yang Meremehkan Banyak Yang Guda Banyak Yang Iseng Nah Kalau Terjadi Untuk Menghindari Itu Semua Sebaiknya Nikah Lagi Kenapa Setelah Menikah Kan Ada Lagi Yang Guda Yang Yang Apa Namanya Itu Mengharapkan Ini Keadaan Istri Di Surga Jadi Dia Akan Bersama Suami Yang Pertamanya Ya Dan Kalau Kemudian Dia Berkali Kali Menikah Atau Dua Kali Menikah Dia Bersama Suaminya Yang Terakhir Itu Tetapi Ada Satu Riwayat Yang Mengatakan Kalau Saki Istri Itu Menikah Berkali Kali Itu Bisa Milih Dari Sekian Suami Yang Soleh Yang Mana Bisa Dibilang Seperti Itu Syukur Kalau Suaminya Yang Dinikahi Yang Terakhir Soleh No Problem Selesai Sudah Itulah Apa Namanya Perlu Dipikirkan Bagi Seorang Wanita Seorang Seorang Suami Nah Tadi Kan Dikatakan Misalnya Ini Yang Meninggal Dulu Perempuan Istrinya Sudah Jaminan Besok Si istri Itu Akan Bersama Di Surga Dengan Suaminya Tapi Kalau Suaminya Nikah Lagi Misalnya Ya Tidak Masalah Karena Besok Seorang Laki-laki Itu Diberikan Istri Minim Minim Dua Minim Dua Dan Lewat Mengatakan 72 Yang Dua Itu Wanita Di Dunia Yang 70 Itu Bidadari Nah Jadi Lalu Apa Anda Semburu Saya Dua Arah Di Dunia Semburu Belum Apa Itu Poligami Masih Masih Rencana Saja Kadang-kadang Wah Sudah Ngamok-ngamok Istrinya Wah Luar Biasa Di Di Sanda Bagaimana Di Surga Itu Semburu Itu Surga Itu Tempat Kenikmatan Tempat Kelezatan Jadi tidak ada sesuatu di surga itu yang membuat orang tadi tidak enak Semua serba enak, serba bahagia Tidak ada orang cemburu, kotran janda ada, ludah tidak ada, berak tidak ada, pencing tidak ada Suara-suara yang tidak enak tidak ada Semua itu akan kita alami apa yang belum pernah kita lihat Apa yang belum pernah kita dengar dan apa yang belum pernah kita pikirkan Bahkan tidak ada kecemburuan disana, tidak ada Ada satu hadis lewat Ibn Bukhari Mengatakan Rasulullah SAW bersabda Tidak ada perselisian, tidak ada kecemburuan di antara mereka Tidak ada permusuhan Hati mereka, hati yang satu Mereka bertaswi kepada Allah setiap pagi dan petang Mengapa tidak cemburu, jangan kemana-mana pemeriksa setelah yang berikut ini Kehidupan di surga itu tidak ada yang namanya cemburu Surga itu tempat kenikmatan Tempat kebahagiaan Jadi kalau kita besok masuk surga selama-lamanya bahagia Bahagia terus ya Dan disana kebahagiaan itu tidak seperti di dunia Ada bosannya kan ya Mencendengan di dunia ini misalnya senang durian Coba makan durian terus setiap hari Nanti bosan sendiri Apapun ada bosannya itu Tapi di surga Makan-makan pun tidak ada bosannya Satu lewat mengatakan misalnya Makan pisang Antara cokotan yang satu dengan cokotan yang lain itu berbeda rasanya Bayangkan Wah luar biasa, kenikmatan luar biasa Jadi sekali lagi tidak ada kecemburuan Tidak ada perselisian Disana akan hidup bahagia dengan suami istrinya Dalam surat Yasin 56 disebutkan Mereka dan pasangannya berada dalam tempat yang teduh Bersandar di atas dipan-dipan Mereka itu berbahagia Suami istri hidup berbahagia Nah kemudian tadi yang kita bicarakan adalah Antara suami istri Sekarang apa bisa keluarganya itu bersama di surga Anak putune lah Kita kan bikinnya seperti itu ya Coba kalau di dunia Kalau lebaran itu kita berkumpul Anak putune Seneng kan Seneng sekali itu ya Seneng itu Nah lalu bagaimana Apakah bisa Kita berkumpul lagi di surga Satu keluarga Kalau perlu satu bani ya Kalau kita melihat surat At-Tur ayat 21 Dan orang-orang yang beriman Beserta anak cucu mereka Yang mengikuti mereka Dalam keimanan Kami pertemukan mereka Dengan anak cucu mereka Dalam surga Dan kami tidak mengurangi sedikitpun Pahala amal kebajikan mereka Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya Ternyata Bahwa kita bisa bertemu Satu keluarga Di surga itu Dipertemukan Dengan syarat Bi imanin satu iman Putune Islam Anak Islam Mbak-mbak Islam Masih bertemu itu Akan dipertemukan di surga sana Ya Dan Kalau kita melihat surat Ghafir ayat 8 Malaikat menduakan Rabbana Wa adkhilhum Jannati'at Ninillati Wa adtahum Wa man solhamin Abaihim Wa azwajihim Wa durriyatihim Inna ga'antal azizul hakim Malaikat dong Ya Rabbi Kami masukkanlah Ya Rabbi Ya Rabbi Kami Duh Gusti Allah Masukkanlah mereka ke dalam surga Surga aden Yang telah engkau janjikan kepada mereka Yaitu dari orang-orang soleh diantara mereka Nenek moyang mereka Istri-istri dan anak keturunan mereka Sungguh engkau maha perkasa Lagi maha bijaksana Iki dongone Malaikat Dungake Supaya Satu keluarga Anak putu Mbah-mbah Nenek moyangnya Bisa berkumpul di surga Jadi ada 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 Kejaminan kita akan bersama di surga Dengan satu Keimanan Yang Dan ini tidak Tidak ada Permasalahan Walaupun Nah itu bapaknya Di Kalau di hotel Hotel tingkat berapa Ini anaknya di Hotel tingkat berapa Tidak seperti itu Itu bisa mengangkat Bisa menyamakan Walaupun mungkin Mungkin Derajatnya lebih tinggi Anaknya Nanti sama Masuk kayak itu Satu Satu tempat Sebaiknya Bikian Jadi tidak akan mengurangi itu Karena ini Genda Allah Untuk menyamakan Menyatukan di Di surga Nah Tapi Yaitulah Ada juga Orang-orang Yang Atau istri ya Yang tidak Masuk surga Yaitu istrinya Nabi Nuh Dan Nabi Lod Ini Sekalipun Suaminya Seorang Nabi Tapi Dia tidak bisa Bersama-sama Dengan Nabi Nabi Nuh Dan Nabi Lod Karena apa Nabi Istri Nabi Nuh itu Durhakal Pada suaminya Ketika Nabi Nuh Membuat kapal Dan itu kan Membuatnya kapal Bukan di laut Bukan di pantai Kalau kita Di pekal Katakanlah Membuatnya kapal Di peninggaran Kan orang pada Kaget loh Ini buat kapal Di peninggaran Lautnya kan Disana ngebum ya Ya orang kan pada Ngomong Nah disini Istri Nabi Nuh Sama mengatakan Ngomong suaminya Itu gila Ini kan durhaka Tidak mendukung Dakwah Nabi Nuh Tapi dia Malah Malah Berkhianat Ini besok Tidak bisa masuk surga Istri Nabi Nabi Nuh Demikian pula Istri Nabi Lod Tidak bisa Karena apa Setiap Tamu yang datang Kesitu itu Disuruh Melakukan Apa ya Homosek Homosek ya Kita masih ingat ya Ketika ada Malaikat datang Itu kan Di Apa Untuk rebutan oleh Gaya-gaya Waktu itu ya Itu kan ya Waktu zamannya Nabi Lod kan Ya Artinya Apa Kaum Nabi Lod Kaum Homosek ya Nah Itu Tetapi ada Seorang perempuan Yang bisa masuk surga Yaitu Aishah Asiyah ya Istri Fir'on Walaupun Suaminya itu Durhaka pada Allah Tapi Tetap Dia tidak masuk Tidak bisa masuk Ke Si suaminya Fir'onnya kan Keneraka Aishahnya itu Asiyahnya itu Bisa masuk surga Jadi Ada perempuan Dua perempuan Tidak bisa masuk surga Istri Nabi Nabi Nuh Dan Nabi Lod Ada seorang perempuan Walaupun suaminya Durhaka Akan ke surga Itu Siti Asia Nah mudah-mudahan Kita diberikan Apa Kemampuan ya Terutama bagi Ibu-ibu Kaum istri Ya Jadi Yang ditinggal Suaminya Ya Mau tidak nikah Ya monggo Itu Duhak panjenengan Mau nikah Ya monggo Tetapi Kalau mau nakah lagi Carilah Orang yang lebih baik Lebih alim Demikian Seklumir Sedikah bitutur Sekilal khilaf Dan selasa Beristihbar kepada Allah Astagfirullahaladzim Pada pemirsa yang berbahagia Saya menyampaikan Alah bumingku Mudah-mudahan Bermanfaat Walaupun setipis kelamat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Suli Aladzatil Mukamalah Warahmatil Munazalah Alah Sayyidina Muhammad Wa'ala Al-Ali Wasallim Al-Wasallal Yadal Bahai Waljalali Bukurata Wa'asila Allahumma Kama khasastana Bikita Bikal Karim Wahaday Tarina Suratikal Mustaqim Ahli Bih Minna Jami' Amma Fasad Wa Tahir Bih Minna Ma Duh Harobatan Allahumma Masrah Bil Quran Adhim Suduruna Wa Yasis Bi Umuruna Wa Adhim Bi Ujuruna Wah Asin Bi Al-Qona Wa Wasik Bi Arza Kona Wana Bih Kuburona Rabbana Atina Fid Dunia Hasanah Wafil Akhrati Hasanah Wakina Adha Banar Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Afuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh